Buya Yahya menjawab Apa suami itu berdosa juga Buya? Mohon jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hancurnya rumah tangga itu dari prasangka Prasangka itu adalah Merusak Sehingga kalau orang punya prasangka buruk ini paling repot Jika kita menjelaskan dia tetap melihat yang tidak jelas Maka jangan biasa dengan prasangka buruk Baik Mungkin ini adalah nasihat buat semuanya Karena hubungan suami istri itu memang jangan dianggap hal sepilih Di samping semuanya harus Bisa saling mengerti Saling menghargai Dan juga ada kiat untuk saling menyenangkan pasangan Nah ini Yang harus difahami Di saat ada pasangan kok Ternyata Ogah-ogahan Maka pertama kali Yang harus kita Koreksi adalah diri kita Mungkin di saat kita mengajaknya itu adalah Bukan di waktu yang tepat Seorang istri mengajak suaminya mungkin di waktu yang tidak tepat Laki capek-capeknya atau yang lainnya Atau dari diri yang mengajak Tidak pernah peduli Tentang hubungan yang baik Misalnya seorang Suami mengajak istrinya hubungan Tapi dia tidak pernah peduli urusan keindahan Sehingga Mohon maaf Suami itu Mulutnya bau jengkol Keringatnya menyebar ke sana sini Bajunya pun juga tidak milih Baju yang bersih Dan sebagainya Tidak membuat suasana yang indah Sehingga istri itu kalau hubungan itu kerjaannya nak Atau sebaliknya Keogahan seorang suami itu harus kita perhatikan Mungkin seorang istrinya memang tidak pernah peduli tentang kebersihan dirinya Sehingga Menjadikan seorang suami menjadi Oga-ogaan Karena ada satu sifat yang Itu bukan aib Artinya kadang-kadang ada orang yang tidak nyaman dengan Mohon maaf suatu ketika ada orang Merasa tijakan aman Merasa jijik dengan potongan kuku Tidak bisa dipungkir namanya jijik dengan bekas potongan kuku Dengan bau mulut Ada dengan ini macam-macam Makanya hendaknya seseorang itu dalam urusan-urusan yang sangat pribadi khusus itu Memang betul-betul Punya kiat untuk tadi yang kita sebutkan Menyenangkan pasangan bagaimana Bukan hanya aku ingin senang-senang Sehingga kami selalu ingatkan ini masalah penting sekali Seandainya Suami mau ketemu istri Paling tidak harus siapkan Mulai dari bersih-bersih mulut Kemudian menggunakan minyak wangi dan sebagainya Jangan asal saja Karena khawatir meninggalkan satu kesan aroma Atau sesuatu yang tidak nyaman Dan itu akan melekat di benaknya Benak saya istri Sama seorang istri yang digauli suaminya Tidak pernah mencoba permisi mau ngapain Siap-siap dan sebagainya Sehingga keluar aroma tidak baik dari mulutnya Dari yang lainnya Wilayah yang lainnya Itu bisa menjadi kesan yang tidak indah Sehingga di saat ingin melakukan genubah yang lain Jangan-jangan dia terbawa kesan tersebut Baik Ini adalah Secara umum semacam itu Kemudian setelah itu Tadi melihat waktu Mungkin suami laki Capek dan sebagainya Kalau capek ini Harus tahu diri dong Karena kita tidak mengerti Seorang wanita tidak mengerti Mungkin suaminya di luar Capek pikiran, capek ini dan sebagainya Memang bagi laki-laki Di saat capek pikiran ada dua model Di saat capek pikiran Dia ingin melampiaskan dengan cara hubungan Ada di antara mereka yang juga sama Seperti wanita di saat capek pikiran ada Dia dingin Tidak bisa melayani Tapi perlu dipahami yang jelas Karakter pasangannya itu Jangan suutuan Kenapa-kenapa Itu suutuan merusak kita Merusak kita Kalau memang ternyata suami seperti itu Anda harus punya daya tarik yang lebih dahsyat lagi dong Dahsyat lagi Anda harus tahu perjalanan suami tadi Baru ngapain Mungkin istirahat Pengen rehat sesaat Rehat sesaat Kasih minuman segar Biar istirahat Tunggu nanti Tapi kalau langsung Perasaan gak buruk Tidak diperkenankan Ini berlaku pada laki atau perempuan Suami atau istri Perasaan gak buruk Jangan Di sisi lain Hei hamba Allah Jika ada pasanganmu Menginginkan sesuatu itu Sebetulnya Kalau dalam bahasa kasih Bahasa cinta Dia bukan Dia bukan Bukan seorang suami mengajak Istrinya berhubungan Atau seorang istri mengajak suaminya berhubungan Itu harus saya fahami bahasanya itu Jangan dianggap itu sebuah beban Sebetulnya ini adalah dari pasangan kita Ingin mesra Ingin manja Ingin Ingin melakukan suatu keindahan Tapi kalau sudah hubungan itu menjadi beban Itu repot Bukan sebuah Kesenangan Beban Jadi seorang suaminya beban Berarti bisa jadi Yang berkurang adalah masalah kasih Dan cintanya Kalau lihat pasangan yang membutuhkannya Mungkin lama Tidak jumpa dan sebagainya Ya berusaha semaksimal mungkin Sampai selalu kami sampaikan Jadilah wanita cerdas Mungkin suamimu pulang kerja Seminggu sekali Pulang Jumat berangkat ahad Karena kerjanya jauh Apa yang dilakukan? Tak taunya pulang Istrinya lagi head Mau apa? Mohon maaf ini ilmu Agar semuanya cerdas Wanita cerdas Wanita dalam keadaan head Tidak bisa berhubungan suami istri Akan tapi pun debikan Jangan dibikin suami terlantar Dengan headnya seorang wanita tersebut Tapi seorang wanita cerdas Bisa saja menyenangkan suaminya Biarpun tanpa harus hubungan Masukkan ke wilayah tersebut Ini adalah perlu difahami Maksudnya yang demikian ini Harus ada kecerdasan seorang istri Sampai dalam bahasa yang kami sampaikan Seorang suami Jika mengeluarkan maini Dengan tangannya sendiri Hukumnya haram Tapi kalau dengan tangan istri Atau dengan caranya istri Menjadi tidak Atau sebaliknya tadi Suami di saat diajak oleh istrinya Kau ga-ga-ga Mungkin dalam keadaan capek sekalipun Coba berusaha semaksimal mungkin Asalkan istrinya juga masih orang normal Ada sebagian istri yang mohon maaf Anda punya kelebihan Syahwatnya berlebihan Sehingga apa? Tidak seimbang Kalau begitu bukan salah suami Mungkin sang istri harus meredam Ngeram sedikit Ada seorang Suami berlebihan juga Sehingga sampai istri kewalahan Dan sebagainya Ada yang semacam itu Tapi ini adalah punya Perlu namanya Komunikasi hati itu Harus ada Ada komunikasi Rasa Bukan dengan sekedar Syahwat saya mau Syahwat mau Syahwat mau Tidak Tidak sepanjang itu Jadi dengan beginilah Insya Allah akan terhindar Daripada perasangka 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 buruk Menyiksa diri Seperti itu Alhamdulillah Jadi Benahi diri anda sendiri Komunikasi dengan suami yang baik Tanpa harus perasangka buruk Kemudian bagi sang suami Hendaknya Di saat seorang istri punya hajat Yang demikan ini Dia adalah orang beriman Karena dia beriman Maka dia ingin punya hajat Diselesaikan dengan pasangannya Kalau tidak beriman Alhamdulillah Kalau masih merindukan dengan pasangannya Adalah masih bagus Istimewa itu Hanya seorang pasangan itu Harus faham Dalam menyelesaikan itu Tidak harus dengan cara Satu model cara Akan tapi Cara yang penting Tidak diharamkan oleh Allah Maka selesaikan Setelah itu Selesai tuntas Bahkan ini pengakuan Dari beberapa sebagian orang Wanita Cukup ditanggapi Dan sebagainya Biarpun seorang wanita Tidak sampai kepada Hajatnya maksimal Dia sudah puas Dengan yang demikian itu Karena apa? Mereka perlu sentuhan Perlu sapaan Perlu-perlu-perlu Seperti itu Jadi mohon Pria Faham Wanita Faham Dalam urusan suami istri Jangan mengendekkan Jangan mengendekkan hal-hal Yang seperti ini Kemudian Kalau Al-Iman Kalau urusan Selingkuh Dan sebagainya Susah Susah Kalau orang beriman Melakukan perselingkuhan Melakukan kehinaan Haram Zina Tidak kebahayaan Susah Ya bisa Akan tapi Di saat Dia sudah mulai Rusak dengan pandangannya Rusak dengan perkaulannya Zina itu kan Tidak gampang Manusia mulia Susah melakukan Perzinaan Dan sebagainya Apalagi dari yang bertanya suami anda Tidak susah untuk melakukan kehinaan Zina Naud Tidak gampang Seperti yang sering kami kisahkan Seorang wanita Yang dia adalah Sebelum masuk Islam Sangat membenci nabi Musuhi nabi Saya hindun Saya tidak hindun Setelah masuk Islam Ternyata Di saat diajak Bayat oleh nabi Di saat itu Bayat untuk berpuak Untuk tidak minuman keras Baik kami berjanji Tidak minuman keras Rasulullah Kami berjanji Tidak mencuri Rasulullah Di saat nabi mengajakkan Mengajak berjanji Berbayat Berjanjilah Engkau hewanita Hindun Agar tidak berzina Ya Rasulullah Apakah kebayang Orang seperti saya Melakukan zina Tidak gampang Melakukan zina Bagaimana seorang wanita Yang biasanya Dengan rasa malu Membuka auratnya Sedikit saja malu Bagaimana akan membuka Wilayah yang sangat Harus ditutup Kepada orang yang Susah Yang demikian itu Sama seorang laki-laki Juga demikian Pintu halal ada Kenapa halal ada Yang haram Susah Cuma memang orang-orang Jauh Jauh-jauh dari kebenaran Jauh dari kemuliaan Dan bagi siapapun Yang pernah terpelasai Dalam zina Yuk kembali kepada Kepada kemuliaan Yang sesungguhnya Bertobat Menyesal Mengadu kepada Allah Mohon ampun kepada Allah Dan berjanji itu Mengulangi lagi Kemudian juga ingat bahwasannya Keharam hanya dilakukan Menjadikan yang halal Menjadi tidak indah Karena apa Setan akan selalu membuai Sehingga orang yang biasa Dengan satu haram Dia tidak akan cukup Dengan seribu haram Tapi yang biasa Dengan satu halal Maka dia Karena ditutup haram Maka halal Akan menjadi istimewa Yang biasa dengan haram Sejuta haram Tidak akan puas dia Na'udzubillah Semoga Allah Menjaga kita Semua Allah Alhamdulillah Terima kasih